Halo YouTube welcome back to back welcome jumpa lagi dengan saya Eko tentunya so kali ini kita akan review sekaligus unboxing barang nah kita baru cek kedatangan barangnya apakah ini ya ini sesuai thumbnail ya ini adalah mic wireless gimana ya we realize we realize ya ya pokoknya mic itulah gimana ke suaranya kualitasnya ketika kita cobain kedua alat yaitu ke mixer sama ke Soundcard P8 gimana langsung aja yo let's go Oke ini dia barangnya langsung aja kita unboxing ya ambil gunting dulu ini dia nama tokonya adalah mana ini dia HP scale 123 ya kelihatan guys ya nah dari tanggerang ya HP scale 123 oke beratnya satu kilo pas ya jadi ya lumayan juga langsung aja kita buka dari sini ini ada pembukaannya gitu saya kalau buka barang ini suka kerapiannya hahaha jadi lebih lebih terlihat gitu kan ini dia udah terlihat tebal sekali bubble warp bubble warp nih gitu nah ini dia Wow amazing mirip dari BP Brian power LTA 02 tipenya ya professional wireless microphone ya kelihatan dari gambarnya udah seperti mic mahal ya cuma ya ya memiliki murah aja ya ini saya beli di seratus lima puluh ribu ya itu ya di bawah 200 lah ya langsung kita buka belakangnya sama aja nggak ada keterangan-keterangan yang terlalu meyakinkan langsung aja bismillah be apa yang kita dapat yang pertama baterai untuk micnya mungkin ya ini baterai wangcong hanya lo alang ngecam long yoh ini ya ntar kita ganti kalian biar lebih akurat kita taruh di sini dulu untuk baterai ada sini aja biar kelihatan ya dan ini adalah spoon spoon mic-nya yang suka pakai spoon warna kuning dan merah ini namanya produk Cina jadi maklom loh dan ini resipernya ya antenanya seperti ini nah seperti ini ya di sini ada lubang untuk apa ini DC 5 volt ya untuk ngecas ini on off oke on off ya nggak ada lagi baterainya kita tinggal swipe aja boh nah dia menggunakan baterai ini udah disediakan juga baterainya nah langsung kita pasang kalau mau lebih awet kalian bisa beli baterai PTC 6 punya ini baterai seperti ini ya nih ya yang seperti ini ini baterai ini udah jelas kuat nah ini ini udah nyala nih birukan kita matikan dulu nah kita dapat adaptor juga kalau hanya mau ke sound card 8 melalui lubang dynamic mungkin oke banyak bonus ya dan ini adalah ya betul kabel chargernya micro USB dan kita dapat gelang ring ring apa ini ring karet untuk ini ya dan India unit mic-nya ringan sekali bahannya juga plastik dan sangat ringan ini ada miliknya brand power eh biasa aja kalau mic tuh saya suka buka ini ya juru tahu bagaimana kualitas full-nya gitu wah ternyata full-nya murah ntar gapapa bisa kita ganti dengan full-nya agak mahalan soalnya saya udah lama yang nge-stock 10 mic yang nah 10 mic ini ini agak mahal ya saya beli wawah udah debu ini kelemahan ini pro at ini yang bagus ini 10 nya kalau kalian mau lihat 10 seperti ini ya nah 600 ohm ya ini udah jelas ini suaranya wuhh seperti mic mahal jutaan itu cuma kita tinggal model ganti 10 aja tapi untuk ntar ntar kita cobain yang originalnya dulu gimana seperti ini ya ini seperti apa ya 10 mic yang ya mic murah yang pada umumnya mic kabel yang harga di bawah 100.000 itu biasanya spoil seperti ya tapi nggak papa ntar kita cobain dulu suaranya gimana Oke kita coba pasangin baterai dulu ini satu mic-nya ini satu mic-nya lagi dia dapat dua ya jadi ini jadi satu gitu nih receiver udah nggak ada lagi Oke untuk kabel kabel dan ininya kita singkirkan dulu oke nah seperti ini oke nah seperti itu ya kita buka ini dulu baterainya Oh baterainya Oh baterainya dari China ini bahan China ini kayaknya lolang canlong ya oke oke ya kita pasang dulu wah seperti ini tempat baterainya ya kita sesuaikan nah seperti ini udah huang hong huahong bukan huang hong coba kita buka wanjai ya satunya lagi uh putih ya tadi hitam beda nih Google 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 coba Oh cincin calah Oh kok tiga tiga mode ini kita pasang ringnya biar lebih bagus mungkin seperti ini lumayan oke kita pasang satunya lagi biar lebih akurat biasanya sini sih beda warna tapi ini sama ya nggak apa-apa sih bagus aja kita coba ini tuh uh 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 nah seperti ini kan lah oke manis sedikit terlihatkan iya ini ke resipor ya Coba kita langsung cobain ke mixer dulu ini sponnya nggak perlu kita pakai saya ya nggak perlu aja kita cobain ke mixer ya BTW soundcard nya masih di rumah teman saya karena dia lagi pinjem ntar kita ambil ya jadi kita pakai mixer aja dulu ini mixer udah lama ya mixer lama saya asli eh sped up empat ya nah ini udah debu ini karena lama nggak dipakai kita pasang dulu kita pasang dulu adaptor mixernya kita colokin di belakang disini ya oke sekarang kita colokin ke kepala charger ini ya langsung kita colok di akumasanya latar oke oke di nyala nih line nah ininya kan kita hidupkan dulu seh dihidup ada low birunya langsung kita colokin ke mic line satu seh ini kita matikan semuanya untuk efek kita datarkan dulu enggak perlu kita kasih efek sebelum kita masuk ke perekamannya ini kita colokan menggunakan speaker aktif aja ya menggunakan kabel seperti ini kabel aux ya ke speaker aktif kita hidupkan speaker aktifnya nah itu udah bersuara coba kita hidupkan micnya seh kita buka peluma C C C C C 123 C C ya suaranya ya biasa aja ini suara dari speaker ya C 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 nah kalian sudah mendengarkan saya menggunakan mic clip on ya untuk bicara C 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 mbahkan iho Nah, begitulah suaranya ya. Sekarang coba kita rekam langsung masuk ke perekaman aja. Jadi, kita menggunakan alat yang saya bikin kemarin. Udah tau kan, yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu. Nah, alat ini yang saya bikin. Udah saya kasih kotak. Jadi, ini masuk ke handphone, ke perekam video HP ini. Dan kita butuhkan kabel jack. Kabel jegitar ya. Nah, ini kabel jegitar. Untuk merekamnya dari L atau R. Lap atau Rack. Dia keluarnya mono, nggak stereo. Soalnya kan mixer ini mono ya. Dan HP kita juga nggak bisa nangkap stereo. Nah, kita colokin sini. Atau, kalian bisa colokin lewat logo headphone. Kalau mixer kalian itu logonya headphone-nya lubang seperti ini, kalian bisa menggunakannya seperti ini. Tapi ini kan kecil ya. Untuk tiket setengah. Jadi, pas kita lewat sini. Intinya jalur out. Ini main out ya. Dan ini ke alat tadi. Nah. Ini langsung aja kita colok. Tanpa kita edit. Oke, langsung kita colok. Si. Nah, ini suara dari mic. Kita matikan. Si. Nah, ini suara dari mic. Yang udah kita rekam menggunakan receiver tadi. Ini ya. Untuk jarak sih, saya nggak tahu jauhnya sebagaimana ya. Nah, jadi ini suaranya dari real dari rekaman sini. Dari sini ya. Real. Ini suaranya. Ini. Ya, suaranya dari sini. Kalau main outnya kita matikan. Ini. Main out kita matikan. Dia kan nggak ada suara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, itu ya. Cik. Ini juga fungsi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cik. Cicc low coba satunya Cicc Cicc 123 Cicc 123 Cicc suaranya sama ya Cicc 123 untuk jarak sih kita coba ya seberapa ini Cicc 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 123 Cicc 123 Cicc 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 123 Cicc Cicc 123 Cicc 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 ini udah jarak sekitar 8 meter Cicc 123 Cicc 123 Cicc 123 Cicc nah itu kelemahannya Semiq murah-리ah depil hal, 50 meter udah hampir hilang gitu ya那 tuh ga seperti mik'mah Nah tadi saya keluar keluar dari gudang ini sekitar jarak 10 meter suaranya udah hilang Cicc 123 Cicc coba kita pakai untuk nyanyi gimana ya Oke kita masukkan karaoke dulu sini let's go Oke sekarang kita pakai untuk nyanyi dan kita harus koneksikan bluetooth dulu ini nah bluetoothnya harus udah konek ke sini ya ini udah konek karena ada logo BT dan bluetoothnya juga sudah aktif menunjukkan ini dia mixing bt ya lihat enggak mixing bt ini tinggal kita buka aja karaoke dari YouTube langsung aja kita buka Jackson Oke ini lagu banjar ya aku dengur banjar langsung aja kita buka Ayo jiki Ayo sabung duit kesan aku melemar adik adikku sayang sayang si bungas hati cari duit kesan aku meminang adik duit jujuran kawan musipan iya gimana menurut kalian guys suaranya apa ayo cek 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 nah gimana menurut kalian suaranya ini sangat for it atau ya tergantung dari kalian ya bagi saya sih ini untuk kelas mikwareless di bawah 200.000 dan kisaran 100.000 itu sangat worth it banget karena yang namanya mikwareless ya itu paling murah itu sih di atas 500.000 biasanya paling murah itu pun kelas masih kelas biasa ya kalau kalau kelas manggung kelas konser wah itu beda lagi itu jutaan lebih gitu kan ya Nah jadi kalau untuk kalian yang budgetnya kurang dan ingin merasakan sensasi mikwareless enggak pakai kabel dan untuk jarak yang lumayan ya tadi sekitar 10 meter sudah kurang jadi ya ini software tinggal kalian ganti aja spoolnya dengan spool yang seperti ini pokoknya kalian cari aja spool mic dynamic di online shop entah itu kalian dengan shopee lazada tokopedia apapun itu dan kalian beli yang ya yang sesuai harga itu biasanya kan kualitasnya juga bagus sama seperti ini ini kan kulit spoolnya biasa jadi nggak bisa terlalu jauh gini kan udah pulang sudah hilang suaranya gitu kan ya jadi harus dekat dengan mulut seperti ini nah kalau kalau ini saya beli kemarin itu kalau nggak salah Rp30.000 ya ini pro pro 22 ini sebenarnya eh spool mic dari transpirasi konsepnya dari sur sur pro 22 mirip tapi nggak ada mirip surnya ya jadi ini bukan disebut KW tapi malah ini dia itu nggak ada nyebutkan merek tapi dia meniru konsep dari spoolnya sur jadi berbagai macam bentuk seperti ini seperti ini dan seperti ini nah jadi sepertinya kalau kalian ingin suaranya lebih bagus lagi kalian bisa beli harga yang di atas 50-100 ribu itu sangat bagus itu malah mic kalian berasa seperti mic jutaan rupiah gitu enggak percayakan cobain aja sendiri gitu tinggal solder aja kabelnya cuma dua plus dan minus Oke segitu dulu untuk penjelasan dan review singkat kali ini enggak singkat juga sih intinya jika kalian tertarik kalian ingin beli link ada di deskripsi ya di bawah ya pokoknya di dalam deskripsi itu lengkap semua penjelasan tentang video nih jadi ya tergantung kalian mau beli apa enggak Oke semoga ini bermanfaat dan memberi pengetahuan lagi berkalian jika ada yang ditanyakan lebih lanjut bisa kalian langsung DM saja ke Instagram saya disini Oke bersama saya Eko karena yang seri itu bungkus selamat menikmati